Buah roh satu buah, tapi ada sembilan rasa. Dan yang kedelapan ini adalah buah roh kelemah lembutan. Karakter lemah lembut itu asalnya dari roh kudus. Karakter itu milik Yesus, bukan milik kita. Oleh karena kelembutannya, oleh karena kerendah hatiannya, kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Dan karena roh kudus ada di dalam kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang lemah lembut. Yang menjadi ayat pokok kita hari ini, Matius 5, ayat yang kelima. Gampang dihafalnya ya. Matius 5, ayat yang kelima. Kita akan membacakannya bersama-sama. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Berbahagialah. Dalam bahasa Inggris itu blessed. Bukan sekedar bahagia, bukan sekedar happy. Tapi diberkati. Dan berkatnya adalah berkat dari surga. Berkat surgawi. Bahagianya bukan karena situasi. Tapi karena berkat yang didapat dari Tuhan. Sumber kebahagiaannya adalah Tuhan sendiri. Bahkan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku. Karena Tuhan. Karena Yesus. Kamu dicela dan dianiaya. Jadi kebahagiaannya asalnya dari Yesus. Bukan sekedar happy. Bukan karena happy karena ada sesuatu yang membahagiakan hati kita. Tapi sumber kebahagiaannya adalah Yesus sendiri. Dan biasanya prinsip yang diajarkan oleh Yesus itu seringkali sepertinya bertentangan dengan prinsip dunia. Bapak Ibu. Contohnya di ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukannya harusnya yang bahagia itu yang kaya. Apakah semua orang miskin mempunyai kerajaan surga? Tentu tidak. Dan di ayat yang keempat. Berbahagia orang yang berduka cita. Bukannya yang harusnya bahagia itu orang yang sedang happy. Sedang bersuka cita. Apakah orang yang sedih selalu akan dihibur? Tidak juga. Jadi ada makna dibaliknya. Dan ayat yang kelima ini mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Apa ini maksudnya ya? Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris. Blessed are the meek. Lemah lembut itu meek. For they shall inherit the earth. Terjemahannya adalah inherit the earth. Mewarisi bumi. Bukan sekedar memiliki. Tapi mewarisi. Makanya saya berjudul hari ini mewarisi bumi. Dan lemah lembut itu seperti apa yang dimaksud oleh Yesus? Apakah suaranya yang lemah lembut? Misalnya ada anak kita pukul temannya. Atau pukul gurunya. Ya zaman sekarang kan anak-anak berani ya sama gurunya ya. Terus sebagai orang tua kita hanya jangan nak. Jangan ya. Hanya begitu. Apakah begitu yang dimaksud lemah lembut? Suaranya? Apakah mungkin gerakannya? Atau cara jalannya? Seperti katanya Putri Solo. Pelan-pelan. Langkah demi langkah. Apakah gerakan tangannya seperti orang menari? Halo. Seperti itu. Ataukah maksudnya kelemah lembutan ini orang yang lemah. Yang tidak berdaya. Yang apa-apa selalu harus dibantu. Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia. Lemah lembut itu definisinya baik hati. Tidak pemarah. Tapi peramah. Baik ya Bapak Ibu kelihatannya. Tidak suka marah. Ada kan ya orang yang tidak bisa marah. Saya dulu dibilang sama teman-teman. Joy ini orang yang paling tidak bisa marah. Coba sekarang tanya sama suami dan anak-anak. Itu yang paling jujur. Bisa marah ternyata. Tapi kalau di kamus Indonesia bilangnya tidak pemarah. Tidak mudah marah. Dan kalau bahasa Inggrisnya meek tadi. Itu ternyata artinya malah sudah bergeser ke yang lebih negatif. Artinya adalah orang yang gampang dipaksa. Dibully. Disuruh apa aja mau. Bahkan pemalu. Jadi itu arti yang ada di dalam kamus. Menurut dunia. Lemah lembut itu seperti itu. Tapi apakah lemah lembut yang seperti itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Di kotbah di bukit ini. Saya sih yakin tidak. Bagaimana kita bisa tahu lemah lembut yang seperti apa. Yang Tuhan Yesus maksudkan. Bapak Ibu kalau membawa Alkitab. Yang bentuknya buku. Di paling bawah itu ada catatan kaki. Yang tulisannya kecil-kecil. Boleh Bapak Ibu lihat di bawah situ. Matius 5 ayat 5 itu. Mengacu kepada sebuah ayat. Apa itu Bapak Ibu? Masmur 37 ayat yang ke-11. Ternyata Yesus waktu berkotbah. Itu mengutip dari Masmur. 37 ayat 11. Dan orang Yahudi yang biasa belajar Taurat. Tidak asing lagi mendengar perkataan ini. Sudah ada sebelumnya. Dan kita sekarang akan mau buka dan baca bersama-sama Bapak Ibu. Masmur 37. Kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama. Supaya lebih lengkap. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Seperti baiknya adalah Yesus seperti rumput dan layu seperti itu. Kemudian hijau. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Bersama. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Ada persamaan dan juga ada perbedaannya Bapak Ibu. Yang ayat terakhir. Ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Tadi Matthew 5 ayat 5 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini sepertinya berbeda lemah-lembut. Satunya rendah hati. Tapi ternyata terjemahan Inggrisnya sama. Yaitu meek. Jadi. Pasmur 37 ayat 11 bunyinya begini. But the meek shall inherit the land. Sama-sama mewarisi. Mewarisi negeri. Dan meek disini terjemahkan sebagai rendah hati. Kalau yang di Matthew tadi lemah-lembut. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Lemah-lembut tidak bisa dipisahkan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati pasti lemah-lembut. Buah roh kelemah-lembutan. Di Galatia 5 ayat 22. Itu menggunakan kata praus. Kata aslinya ya. Praus. Dan maknanya itu ternyata adalah lemah-lembut. Ataupun rendah hati. Begitu juga di dalam kotbah Yesus. Kata lemah-lembutnya sama. Menggunakan kata praus. Yang berarti juga rendah hati. Dan yang menarik waktu saya mempelajari kata ini. Ternyata praus ini digunakan untuk menggambarkan sebuah kekuatan. Tapi yang sudah dijinakkan. Jadi maksudnya praus ini bukan orang lemah. Bukan orang lemah. Orang yang praus itu orang yang kuat. Tapi bisa mengendalikan dirinya. Praus itu tidak diperbudak. Oleh kekuatannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau ada orang. Itu biasanya ada yang gampang marah. Ada orang yang tidak pernah marah. Dan praus ini itu di tengah-tengah. Jadi seimbang. Bukan yang gampang marah. Tapi bukan berarti tidak pernah marah. Bukan yang gampang marah. Dan bukan yang tidak pernah marah. Jadi di tengah-tengah. Praus ini ada di tengah-tengah. Bisa marah orang yang praus ini. Orang yang lemah-lembut itu bisa marah. Yesus pun lemah-lembut. Dan dia pernah marah. Waktu apa? Waktu di baik-baik Allah itu dinajiskan. Jadi marahnya itu terhadap dosa. Terhadap yang tidak benar. Itu orang yang lemah-lembut. Orang yang praus. Kita gak baca seluruh fasal 37 ini Bapak Ibu. Tapi waktu kita baca ke ayat yang sebelas. Yang dikutip oleh Yesus tadi. Itu diawali dengan kata tetapi. Artinya ada apa? Kalau ada tetapi berarti sebelumnya ada kalimat yang bertentangan. Yang berlawanan. Yang kontras. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Jangan taruh buku itu di lantai. Nanti terinjak. Tetapi kalau kamu taruh buku itu di atas meja. Pasti akan tidak terinjak. Jadi kalau ada kata tetapi. Pasti ada kalimat yang bertentangan. Kalau ada tetapi orang-orang yang rendah hati. Berarti ada sebelumnya orang-orang yang tidak rendah hati. Yang tidak lemah-lembut. Kalau kita tadi membaca dari pasal 1 sampai 10. Saya rangkumkan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ada kata-kata yang sering muncul di situ Bapak Ibu. Yaitu kata-kata jangan marah. Jangan marah itu muncul 4 kali. Jangan jengkel. Tinggalkan panas hati. Jangan iri. Kalau ada jangan, jangan-jangan. Itu pasti ada alasannya kenapa. Yang membuat kita marah. Yang membuat kita jadi tidak rendah hati. Di situ dikatakan ayat 1 sampai 10. Ada orang-orang yang jahat. Yang curang. Yang berhasil. Bahkan yang berhasil pun ya. Itu bisa membuat seseorang itu marah. Atau tidak rendah hati. Yang melakukan tipu daya. Dan orang-orang yang fasik. Dan kriteria orang fasik itu dijelaskan juga di setelah ayat 11. Jadi tidak perlu marah karena apa yang akan terjadi kepada orang-orang itu. Orang-orang fasik tadi. Mereka akan dikatakan lisut atau kusut ya. Akan layu. Akan dilenyapkan bagai asap. Kemudian di ayat setelah 11 itu juga ada orang-orang fasik itu akan ditertawakan Tuhan. Tuhan tertawain. Saya enggak tahu Tuhan tertawanya seperti apa. Lengannya dipatahkan. Orang fasik akan dikutuki. Anak cucunya juga akan dilenyapkan. Tapi di situ tidak hanya melarang. Jangan marah. Ada sebuah nasihat. Seperti tadi ya. Tetapi kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Ada sebuah nasihat yang mengikutinya. Bapak-Ibu boleh perhatikan di ayat yang ketiga. Dikatakan percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Berlaku setia. Atau dalam terjemahan Inggris. Fit on his faithfulness. Berlaku setia. Sumber kekuatannya itu kesetiaan Tuhan. Dari ayat 4. Bergembira karena Tuhan. Ayat yang kelima. Serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ayat yang ketujuh. Berdiam diri di dalam Tuhan. To rest in the Lord. Nantikan dia dengan sabar. Ayat sembilan. Menanti nantikan Tuhan. Ayat yang kesebelah. Sebelas yang tadi kita baca. Rendah hati. Jadi lawan katanya lemah lembut atau rendah hati tadi. Definisinya itu tadi. Orang yang tidak lemah lembut pasti mudah marah. Apa yang menyebabkan? Dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita simpulkan kelemah lembutan itu adalah bagaimana seseorang bisa mengendalikan diri. Untuk tidak marah atau membalas jahat dengan jahat. Orang yang lemah lembut itu melepaskan haknya. Dan memberi pengampunan. Sama seperti Tuhan juga telah melepaskan haknya. Untuk dianiaya oleh orang-orang berdosa. Dan untuk mengampuni orang-orang berdosa. Kemudian orang yang lemah lembut itu percaya pada kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Dan menantikan Tuhan. Maksudnya apa? Menantikan Tuhan ini membiarkan kedaulatan Tuhan, keadilan Tuhan itu bekerja. Terhadap orang-orang fasik. Jadi bukan hak kita untuk membalas. Bukan hak kita untuk marah. Tapi haknya Tuhan. Orang yang lemah lembut percaya Tuhan turut campur tangan dalam segala situasi. Baik itu baik maupun itu buruk. Dan gak marah. Gampang marah waktu situasinya itu gak sesuai dengan keinginan. Banyak ya Bapak Ibu Saudara contohnya. Aduh aku pengen masuk universitas ini. Kalau anak-anak yang masih sekolah ya. Tapi ternyata masuk universitas itu. Dulu saya kepengen masuk terlalu tinggi mungkin ya. Ke universitas Nanyang di Singapura. Tapi jeglek banget jadinya ke Unaki. Bukan jeglek gimana ya. Maksudnya di Semarang aja gitu loh gak keluar-keluar gitu ya. Keinginan tidak sesuai dengan hati. Tapi justru saya bersyukur. Di Unaki itu saya mengenal yang namanya Injil. Memberitakan Injil menjadi gaya hidup. Saya gak bayangin kalau gak sekolah disitu. Gak tahu kemana arah saya. Jadi ada kebaikan. Kita tahu ada kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Buat orang-orang yang benar. Tuhan membela orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak suka bales. Orang-orang yang tidak iri. Keberhasilan orang lain. Orang-orang yang gak julid bahasa sekarang ya. Tahu julid? Ngomongin orang, gosipin orang gitu ya. Kalau ada bapak, ibu, saudara pernah ditegur gak? Waktu salah. Kalau bapak, ibu, saudara marah. Berarti bukan orang yang lemah-lembut. Ada orang yang lebih berhasil. Pernah gak merasa. Kok Tuhan lebih sayang dia? Kok Tuhan gak adil? Hati yang seperti itu berarti tidak lemah-lembut. Aku kok gak dipeduliin ya sama PKS-ku. Aku kok gak dijenguk ya waktu sakit sama gembalaku. Aku sudah caper padahal. Aduh, kepala aku pusing. Aku udah ngomong gitu di depannya. Tapi dia, eh baik ya kamu. Luar biasa kamu kelihatan sehat. Kok gak ada yang ngerti aku? Nah, hati yang seperti itu, itu tidak lemah-lembut. Saya yakin banyak yang pernah disakiti hatinya disini. Termasuk saya juga. Hati kita itu mudah untuk jadi targetnya iblis. Zaman sekarang anak-anak itu dibully ya di sekolah. Kita pernah disalah mengerti. Kita pernah diperlakukan tidak adil. Hak kita merasa dirampas. Hak kita untuk bahagia. Gara-gara dia, aku jadi kesel. Itu karena dia. Jadi nyalahin orang lain. Itu orang-orang yang hatinya tidak lemah-lembut. Ya kamu jangan nyenggol duluan. Kamu jangan ngomong gitu. Aku tuh memang orangnya gini. Kau lagi marah, ya semua tak marahin. Orang yang seperti itu tidak lemah-lembut. Tapi orang yang lemah-lembut, waktu ditegur ketika salah, gak ngegas. Ada kan ya yang ditegur. Salah malah tambah marah. Yang salah dia, yang marah dia. Ada. Gak iri waktu orang lain diberkati lebih. Tidak iri. Waktu orang berhasil, walaupun dengan cara yang curang. Wah dia curang. Ternyata. Walaupun dengan cara yang curang pun kita tidak boleh. Ada pikiran. Untuk iri hati. Dan tidak menuntut hak kita. Karena waktu itu kita disalah mengerti. Hak kita untuk bahagia. Waktu kita menuntut hak kita. Kita membalas. Supaya orang itu mendapatkan rasa yang sama dari yang kita rasakan. Itu orang yang tidak lemah-lembut. Orang yang lemah-lembut itu melepaskan haknya. Dia mau mengampuni. Sama seperti Yesus telah mengampuni dia. Bahkan Yesus dari lahir pun sudah melepaskan hak. Ada yang pernah lahir. Setelah lahir ditaruh di palungan. Bayinya tidak ada kayaknya ya. Kecuali yang lagi drama. Drama natal. Tidak ada kan yang disini ya. Minimal ada karpet. Atau minimal tiker. Dikasih sepon. Pasti kebanyakan di rumah sakit. Atau bidan. Dari lahir sampai kematiannya. Yesus itu sudah melepaskan hak. Dan dia terus taat sampai mati. Dikatakan. Dia tidak pernah sekalipun menuntut haknya. Lu aku tuh raja. Aku tuh harusnya lahirnya di istana. Aku tuh raja. Kok dia berani menghina aku. Waktu Yesus disalib. Orang-orang mengolok-ngolok dia. Kalau kamu memang Tuhan. Turun dari salib. Sebenarnya Yesus bisa. Yesus kuat. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia taat kepada Bapak. Yesus punya kelemah-lembutan. Hatinya braus. Dia kuat. Tidak lemah. Tapi dia tidak mau menunjukkan kekuatannya. Untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi itu ciri-ciri orang yang lemah-lembut. Bapak, Ibu, Saudara. Orang yang lemah-lembut. Waktu mengalami semuanya itu. Yang sudah Yesus alami. Dia tahu. Yesus ada di pihaknya. Dia akan membela. Jadi dia tidak mau membalas kejahatan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Bukan main hakim sendiri. Dan ini adalah ciri orang yang lemah-lembut. Kadang kalau kita balas kejahatan orang lain itu kelebihan. Ya Bapak, Ibu. Benar enggak? Atau kalau enggak kurang. Waduh kurang jahat nih aku. Dia masih belum menderita. Atau kelebihan. Ada sebuah kisah nyata. Seorang anak laki-laki. Saya sudah minta izin sama anaknya untuk diceritakan. Dan dia setuju. Dia setuju juga disebut namanya. Tapi saya berpikir tidak usahlah sebut nama. Kisah nyata. Seorang anak laki-laki yang membalas. Membalas seorang ayah. Jadi ayahnya ini marah sama dia. Dimarahin karena ya dia pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Cuman hatinya sakit. Dan dia merasa tidak berdaya. Tidak berani melawan. Suatu saat ayahnya ini sedang mau pakai baju. Bajunya batik. Dia menemukan di tangannya. Di bagian apa ini namanya. Di tangannya. Gulungan tangannya. Itu sobek. Tapi rapi. Sobeknya garis. 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 Ini apa? Rantas. Apa? Digigit tikus. Atau apa? Terjadi sekali. Kemudian terjadi dua kali. Di baju sebelahnya. Batik juga. Bapak-Ibu kalau tahu harga batik itu kan tidak murah ya Bapak-Ibu. Lebih murah kalau yang polos-polos. Ternyata di tangannya juga seperti itu. Ada sobek garis-garis. Garis-garis. Dan kemudian ayahnya ini sadar. Ini ada yang gunting kayaknya. Bajuku ada yang gunting ini. Siapa pelakunya? Dan karena ayah tahu ya. Anaknya seperti apa. Dia tanya. Karena anak ini masih kecil ya pasti masih polos. Dengan trik-trik dia bertanya. Ayah ini bertanya. Tidak mau ngaku pasti kan ya. Tidak pernah ngaku. Tapi waktu ditanya sesuatu. Langsung. Kamu gunting ini pakai apa? Yang ini atau yang ini? Dia langsung jawab. Yang itu. Berarti ketahuan kan? Dia yang gunting. Polos ya anak-anak ya. Nah anak ini ternyata gak suka dimarahi. Gak suka dengar teriakan. Gak suka dengar bentakan. Dan waktu itu dia setelah membalas. Dia harus membayar bukan? Apa yang dia lakukan itu kelebihan. Dia cuma dapat bentakan. Dia cuma dapat marah. Tapi ayahnya kehilangan dua baju batik yang harganya mahal. Ibunya ngajak anak ini ke mal. Ditunjukkan. Semua baju batik. Harga paling murah. 600 ribu. Yang baju polos lebih murah. 400 ribu. Akhirnya anak ini pilih baju yang bukan batik. Anak ini tuh punya tabungan. Dia anak yang sangat sayang sama uangnya. Dan waktu dia kehilangan uangnya. Kerasa gak? Kerasa banget. Anak yang sayang sama uang yang. Apa namanya istilahnya tuh ya bahasa jawanya? Gemi. Gemi. Nyimpen uangnya itu. Dan dia harus mengeluarkan. Karena dia membalasnya kelebihan. Jadi dia harus membalas kebaikan. Dia harus membelikan ayahnya baju. Dan dia cuma mampu beli satu. Gak cukup uangnya untuk beli. Akhirnya dia tetap belikan. Kamu cuma mungkin sudah dimarahin. Sakit hati. Dan sudah baik-baik saja waktu itu. Sampai sekarang baik-baik saja. Sudah sama papanya sudah ketawa-ketawa. Sudah main lagi. Sudah lupa bahkan dia mungkin. Tapi guntingan itu gak akan pernah hilang bukan? Maka dia harus ganti. Dan ini contoh membalas yang kelebihan ya Bapak Ibu. Ada harga yang lebih dibayar lagi nanti. Kalau kita membalas sendiri. Biarkan Tuhan yang membalas. Pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Roma 12 ayat 19. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi jangan kita. Di IG saya pernah lihat scroll-scroll gitu ya. Zaman sekarang pembulian itu banyak sekali. Ada seorang ibu yang menulis pesan untuk anaknya. Dimasukkan di dalam feeds-nya. Dalam reels-nya. Apalah itulah istilahnya. Ibu ini berkata. Nak. Kalau kamu dibuli dengan perkataan. Cuekin aja. Jangan dibalas. Tapi kalau kamu sampai dipukul. Kamu harus balas. Karena ceritanya itu gurunya sudah gak peduli. Waktu anak ini lapor ke gurunya. Gurunya gak peduli. Jadi anak ini tetap dibuli. Sehingga ibunya mengatakan demikian. Balas. Keliatannya baik ya Bapak Ibu. Untuk melindungi anak kita. Tapi bayangkan pesan itu sampai kepada anak. Sampai dia dewasa. Kalau sampai dia ingat pesan ibunya. Suatu saat nak. Kalau ada yang bacok kamu. Balas bacok. Ngeri bukan? Pesan yang kelihatannya simple. Waktu diterapkan. Sampai dia dewasa. Itu mengerikan akhirnya. Akhirnya dunia ya kayak gitu. Isinya bales-balesan. Kita menjadi orang yang lemah-lembut. Kita tahu Tuhan pembela kita. Amin Bapak Ibu. Saudara semua. Luar biasa. Dan orang yang lemah-lembut menerima warisan. Dikatakan mereka akan memiliki bumi. Di Masmur mengatakan mewarisi negeri. Sama terjemahannya. Inherit the earth. Inherit the land. Ada reward. Kalau orang yang lemah-lembut itu. Kalau kita baca tadi ya. Ayat 37, 1 sampai 11. Ayat 4. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima. Tuhan akan bertindak. Bukan kita yang bertindak. Kalau kita kelebihan atau kekurangan. Ayat keenam. Tuhan memunculkan kebenaran seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Jadi untuk menuntut hak kita. Bukan tanggung jawab kita. Tapi Tuhan yang akan menaikkan kebenaran kita. Hak kita. Asal kita benar di hadapan Tuhan. Asalkan kita memiliki kelemah-lembutan. Dan ayat yang ke sembilan. Dan sebelas. Itu dikatakan juga sama ya. Mewarisi negeri. Inherit the earth. Inherit the land. Mewarisi negeri ini di seluruh pasal 37 disebutkan sampai 5 kali. Kenapa sih ada apa dengan earth? Ada apa dengan tanah atau land? Faktanya adalah umat Israel itu percaya. Tanah itu miliknya Tuhan. Dan janji Allah kepada Abraham sampai keturunannya akan memperoleh apa? Tanah kanaan. Ini hal yang penting buat orang-orang Israel. Zaman Musa juga diulangi. Sampai kepada Yosua. Mereka akan pergi ke tanah perjanjian. Dan setiap suku-suku Israel. Itu mendapat warisan tanah dari Tuhan. Kecuali suku Lewi. Karena tanah ini milih Allah. Maka harus diperlakukan sedemikian rupa dengan hormat. Makanya ada hukum-hukum yang mengatur tentang tanah. Mereka harus menggunakan. Tanah itu untuk kebutuhan orang lain. Tanah itu harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Sama seperti Allah telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Dan janji akan sebuah negeri tanah perjanjian itu melambangkan janji kehidupan atau kesempatan untuk hidup. Sebuah warisan. Kalau ada seorang ayah menulis surat wasiat kepada anaknya atau kepada istrinya. Di dalamnya kan tertulis pembagian harta waris. Untuk si ini berapa, si ini berapa. Sebenarnya dengan jaminan surat wasiat itu si anak sudah memiliki belum? Ini bakal jadi milik pasti. Sudah memiliki, cuman belum sampai ke sana. Nanti keluarnya surat wasiat itu akan terjadi, akan menjadi nyata pada waktu yang menulis surat wasiat itu meninggal. Apa warisan yang kita terima waktu kita percaya kepada Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 3 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemer, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sudah kita miliki? Sudah, tapi masih tersimpan. Tapi kita sudah miliki, itu namanya warisan. Hidup kekal kita sudah miliki bukan? Ada jaminannya bukan? Apa jaminannya? Roh kudus. Efesus 1 ayat 14 dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Orang yang lemah lembut, warisannya adalah hidup yang kekal. Janji kehidupan bersama dengan Allah. Langit dan bumi yang baru, earth, surga. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau dunia berkata, yang paling banyak uang, itu yang paling berkuasa. Yang paling kuat, yang akan menguasai negeri. Sebentar lagi kita akan pemilu. Yang paling, yang paling, yang paling yang akan menang. Entah itu yang paling hebat, entah itu yang paling lain-lain. Tapi kalau prinsip kerajaan surga, bukan orang yang kuat yang mewarisi negeri. Tapi orang yang bisa mengendalikan kekuatannya. Bapak Ibu boleh ke kanan-kiri. Kamu orang yang lemah lembut. Amin. Kamu bisa mengendalikan kekuatanmu. Kamu bisa mengendalikan kekuatanmu. Orang yang bisa bales jahat dengan jahat, tapi enggak mau melakukannya. Itu orang yang lemah lembut. Orang yang berhak mendapatkannya, tapi tidak menuntut haknya. Itu orang yang lemah lembut. Dia mau menyerahkan haknya kepada Tuhan. Karena tahu Tuhan itu sanggup membela. Orang yang tidak tahan terhadap ketidakbenaran atau dosa. Dan dia marah karena itu. Itu adalah orang yang lemah lembut juga. Nasihat Paulus. Kepada Timotius. Waktu menegur seseorang yang berdosa. Dikatakan, dan dengan lemah lembut. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Orang yang lemah lembut, kata Tuhan. Yang mewarisi negeri. Mewarisi bumi. Haleluya. Kita baca penutupnya Bapak Ibu. Raja kita itu kan raja yang lemah lembut. Kita mau belajar kepada Yesus. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Saat ini kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Yaakobus berkata dalam suratnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman. Yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari kita baca Matius 5 ayat 5. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau memuji Allah kita. Yang luar biasa. Yang berdaulat atas hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Tidak usah marah. Tidak usah jengkel lagi. Atas situasi apapun yang ada di hidup kita. Jangan khawatir. Tuhan, Raja kita yang lemah lembut. Dia berdaulat. Penuh atas hidup kita.